Di video kali ini, aku akan kasih tau ke kamu gimana cara aku buat intro logo keren yang seperti ini Ataupun seperti ini Dengan gratis dan mudah untuk digunakan walaupun kamu seorang pemula Datang di MetaDigital, tempat kamu bisa jadi makin kreatif di era digital saat ini Ketahui berbagai tips and trick dari banyak web dan aplikasi Barang aku, Ajajil Hawaris Kamu pasti pernah kan melihat intro video yang keren Entah itu di konten Youtube seperti intro video aku yang sebelumnya Atau animasi intro logo keren yang pernah kamu lihat di video perusahaan Ataupun di startup kreatif saat ini Karena emang, faktanya yang harus kamu tahu Dengan kita memiliki intro logo yang menarik Ada beberapa manfaat yang bisa kamu dapatkan Seperti untuk konten sosial media kamu Ataupun untuk bisnis pribadi kamu Karena dengan kamu memiliki intro logo yang keren Itu bisa menjadi salah satu kunci branding konten kamu Ataupun bisnis kamu Atau sederhananya, bisa meningkatkan kesadaran merek audiens Dan dapat membedakan branding kamu dengan pesaing lainnya Entah kamu bergerak di bidang konten kreatorkah Bisnis, UMKM, atau lainnya Dan ini juga sangat berpengaruh untuk memperkuat Pengingat target audiens kamu ke depannya Dan pastinya masih banyak manfaat lainnya Nah, aku yakin dari kamu semua yang nonton video ini Pasti maukan punya intro logo yang profesional dan keren Tapi masalahnya, kamu pasti bingung nih Gimana cara mulai buatnya Apalagi kamu itu seorang pemula yang gak tahu menau tentang pembuatan animasi Mau gunakan aplikasi atau software seperti Adobe After Effects Pasti butuh waktu untuk mempelajarinya terlebih dahulu Terus, kalau mau gunakan jasa pembuatan animasi pun Pasti juga harus mengeluarkan budget yang lumayan kan Apalagi kalau kamu saat ini seorang solopreneur Atau jalanin bisnis itu sendirian Pasti masih pontang-panting harus ngurus ini, ngurus itu, dan banyak lainnya Tapi sekarang kamu gak perlu khawatir lagi Karena di video ini, aku akan ngasih tahu ke kamu nih Website yang bisa bantu kamu untuk buat intro logo yang profesional Yang bisa kamu gunakan entah itu untuk konten Youtube kamu kah Sosial media seperti Instagram, TikTok, ataupun bisnis kamu pribadi Dan website ini bisa kamu gunakan dengan gratis Dan walaupun kamu seorang pemula nih Dengan website yang bakal aku tunjukin di video ini Pasti sangat mudah buat kamu ikutin Ini dia Nah, pertama Kamu buka browser kamu Lalu, cari Render Forest Setelah itu Di sini kamu bisa pilih aja Website yang pertama ini Dan kamu pun akan dibawakan langsung ke halaman utama websitenya seperti ini Nah, setelah itu Di sini, kalau kamu belum punya akun Kamu bisa aja buat akun terlebih dahulu Dengan klik try for free yang ini Biar cepat, kamu bisa langsung aja gunakan akun Google kamu Dan karena aku udah punya akun sebelumnya Sekarang tinggal klik aja bagian start for free yang ini Dan akan muncul beberapa pilihan di sini Seperti ada video, website, logo, mockup, dan grafik Nah, karena di video kali ini kita mau buat intro logo animasi Kita pilih bagian video ini Nah, setelah itu di bagian kategori yang kiri ini Klik bagian intro dan logo yang ini Kalau udah, kamu pun akan dilihatkan ratusan template animasi intro logo yang keren seperti ini Di sini, kamu tinggal pilih sesuai kebutuhan kamu Misalnya, kamu seorang konten kreator YouTube Kamu bisa pilih bagian kategori intro YouTube ini Dan lihat, tersedia ada banyak template-nya yang bisa kamu gunakan Ada juga bentuk logo 3D kalau kamu mau Nah, di bagian kategori text logo ini Jika kamu mau intro logo yang ala-ala teknologi seperti ini Ataupun jika kamu mau buat ala-ala perusahaan atau startup Kamu bisa pilih aja bagian corporate ini Dan kamu pun akan lihat beragam template animasi logo yang keren seperti ini Dan perlu kamu perhatikan di sini adalah Seperti di sini, jika ada tanda mahkota seperti ini Itu tandanya berbayar Dan jika tidak ada, berarti kamu bisa gunakannya dengan gratis Dan tenang aja, di sini tersedia banyak kok template-template yang gratis Nah, untuk cara menggunakannya Sebagai contohnya, di sini aku pilih template yang ini Setelah itu, di bagian pojok atasnya Kamu bisa pilih ukuran yang kamu mau Mau bentuk portrait kah? Seperti untuk video reels Instagram atau TikTok Ada juga bentuk square, juga ada bentuk landscape seperti ini Kalau udah, kamu tinggal klik aja create now yang ini Dan kamu pun akan dibawa ke halaman pengeditannya seperti ini Kamu nggak perlu khawatir di sini Karena di sini pengeditannya bisa dibilang sangat-sangat mudah Seperti di sini, kamu cukup upload logo kamu Di sini contohnya, aku upload logo aku Dan perlu kamu ingat ya, sebelum upload logonya Ada bagusnya, hapus backgroundnya terlebih dahulu ya Biar hasil animasi logonya jadi lebih bagus Setelah itu, di sini kamu tinggal sesuaikan ukurannya Dan kalau udah, kamu bisa tambahkan seperti nama atau tagline yang kamu mau Jika diperlukan seperti ini Sangat simple Kalau menurut kamu udah oke Kamu bisa klik aja di bagian style yang ini Dan di sini, kamu bisa pilih style animasi logo yang kamu mau Jadi di sini, kamu bisa ganti-ganti warna yang kamu suka Tinggal kamu pilih aja Setelah itu, lanjut ke bagian musik yang ini Nah di sini, kalau menurut kamu musik animasi logonya kurang menarik Kamu bisa langsung nih, cari aja musik sesuai yang kamu mau Ataupun, kamu bisa juga upload musik kamu sendiri Karena di sini menurut aku udah oke Jadi aku lanjutin aja Dan klik preview Nah di sini, ada beberapa pilihan Jika kamu mau mendapatkan hasil yang high quality Kamu harus berlangganan terlebih dahulu Tapi karena ini kita mau yang gratis Nah tinggal klik aja bagian fast review yang ini Tinggal tunggu prosesnya sampai selesai Ini dia Hasilnya pun udah selesai jadi seperti ini Setelah itu, untuk downloadnya Kamu bisa klik aja download yang ini Atau kamu juga bisa klik kanan mouse kamu seperti ini Lalu pilih bagian save video yang ini Dan tinggal simpan file-nya di laptop atau komputer kamu Kalau udah, dan lihat ini hasilnya Gimana? Keren kan? Dan bisa banget kamu gunakan dengan mudah Walaupun kamu itu seorang pemula Apalagi hasil yang udah kamu buat Bisa kamu dapatkan dengan gratis Jadi, menurut aku Kalau kamu mau punya intro logo yang simple dan profesional Website ini bisa jadi solusi buat kamu Seperti tinggal cari template-template yang kamu suka Lalu masukin logo kamu Setelah itu, atur font dan musik sesuai yang kamu mau Dan langsung animasi intro logonya pun Jadi video seperti yang aku tunjukin sebelumnya Dan hasilnya, bisa banget kamu gunakan Mau untuk konten intro youtube kamu Sosial media Instagram atau TikTok Juga bisa banget kamu gunakan untuk bisnis pribadi kamu Dan menurutku nih, kalau kamu mau bisniskan Seperti membuka jasa pembuatan intro logo animasi Menurutku, sebisa aja sih Coba deh, kamu buka jasa buat intro animasi logo Terus tawarin ke teman atau orang terdekat kamu yang butuh Ya, mana tau ini bisa jadi ide cuan terbaru kamu kan? Tapi, kesampingkan itu dulu Mungkin kamu bisa cobain deh terlebih dahulu Setelah itu, kamu bisa tingkatkan kreativitas kamu Dengan menggunakan alat ini Agar kamu punya perbedaan dari yang lainnya Dan punya animasi intro yang lebih keren dan profesional Dan sebenernya di website ini Nggak cuma untuk buat animasi intro logo aja ya Seperti disini juga ada pembuatan penjelasan animasi yang keren seperti ini Ada juga presentasi, pembuatan mockup keren seperti ini Dan banyak lainnya Yang pastinya, ke depannya aku bakal kasih kamu full tutorialnya Oke, mungkin cukup sampai disini aja video kali ini Jika menurut kamu video aku ini bermanfaat Dan membantu kamu untuk saat ini atau ke depannya Jangan lupa kasih like video ini Share ke orang terdekat kamu Dan subscribe ya Biar kamu nggak ketinggalan update menarik lainnya Yang mana pastinya bisa buat kamu makin kreatif di era digital saat ini Dapat skill terbaru yang paling up to date Dan bikin kamu makin melek teknologi Oke, semoga bermanfaat See you next video